Atau pada perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tahun 2023, Camat Sebangki, Kebupaten Landak, mengajak masyarakat untuk bergandeng tangan dalam memajukan daerah. Selain itu, masyarakat juga diajak terus menjaga kondusivitas di daerah, agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus 2023. Siap? Dimulai. Langsung, langsung. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga mengenai upacara peringatan HUD ke-78 Republik Indonesia di Kecamatan Sebangki, Kebupaten Landak, Kamis 17 Agustus 2023. Upacara ini diikuti oleh para pelajar, porkopimcam Sebangki, organisasi kemasrakatan, hingga pemerintah desa, dan para tokoh masyarakat. Melalui momentum HUD RI tahun ini, Kecamatan Sebangki, Kairil Anwar, mengajak masyarakat untuk bergandeng tangan dalam mendukung pembangunan di daerah, khususnya di Kecamatan Sebangki. Kita bersyukur tahun ini kita bisa melaksanakan upacara di Kecamatan Sebangki, karena sudah tiga tahun terakhir, karena adanya pandemi COVID, kita pelaksanaan kegiatan itu terbatas. Dan akhirnya pada tahun ini, Alhamdulillah puji Tuhan, kita dapat melaksanakan, dan kita lihat pelaksanaan kegiatan pada hari ini, itu berjalan dengan baik dan lanjut. Organisasi Balapangayu mendukung gunung, di mana kita tetap, satu, kita tetap pupus menjaga NKRI, persatuan bangsa Indonesia, di mana perjalanan akhir ini berjalan dengan baik, di mana diikuti oleh semua intansi 11, bahwa homas yang ada, kami bersyukur, semuanya berjalan dengan baik, cuaca yang baik. Dan rasa syukur, bangga saya bisa menjadi kemudian upacara, sehingga upacara pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Orko Pimcam, Orko Pindah juga yang telah hadir, bahkan Pak Arda ASN yang ada di Kecamatan Subangki, serta anak-anak didik SMU, SMP, sampai tinggal SD. Usai penyebaran bendera merah putih sore hari dilanjutkan dengan penurunan bendera. Acara HUD RI di Kecamatan Subangki, juga diisi dengan berbagai permain rakyat. Dari Kecamatan Subangki, Kabupaten Landak, jurnalis warga mewartakan.